Hari ini akan menjadi hari terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Beda dari surgamu dimana episodnya pun sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Namfanya Fadil sepertinya sudah mengetahui semua rahasia besar yang berhubungan dengan Sakinah Di sana Fadil yang menemui ibu putri dan ibu kandung berpura-pura Sakinah tersebut Fadil mengatakan bahwa kini ia telah mengetahui siapa sebenarnya ayah kandung dari Sakinah Wah guys nampaknya akan sangat semakin seru mengapa orang-orang jahat berbuat jahat terus terhadap Sakinah Selalu mendapatkan yang pertama kali mengetahui termasuk siapa ibu kandung dan ayah kandung dari Sakinah ini Tentu saja kali ini Fadil akan semakin bertingkah dan berulah untuk mempermainkan Sakinah Karena Fadil pun sudah mengetahui kunci rahasia besar dari seorang ibu lauja Yang nampaknya kali ini Fadil pun akan segera mendapatkan seorang Sakinah Yang nampaknya Fadil pun tidak akan pernah berhenti untuk bisa memiliki seorang Sakinah Ketika usai sholat berjamah justru Andrew kini mulai foka dengan sikap dari seorang Namira Dimana setelah Andrew yang menemui Namira di kamarnya Andrew mengatakan kepada Namira Apakah Namira cemburu dan tak terima jika Dennis lebih memilih Angel Tentu saja perkataan dari Andrew ini membuat Namira begitu sangat begitu terkejut Karena disini rasa kecurigaan dari seorang Andrew pun mulai tumbuh Ketika mengetahui kalau disitu Dennis akan segera menikah dengan Angel Dan disini juga terlihat raut wajah dari seorang Namira yang sangat begitu amat cemburu Melihat kedekatan ataupun akhirnya disini Dennis akan segera menikah dengan Angel Dan dalam cuplikan trail hari ini juga kita pun selalu menyaksikan Kalau Namira yang selalu berulah untuk menjebak seorang Andrew Yang nampaknya Andrew pun sedang tertidur fullas disitu Dimana ia pun telah menyuruh seseorang untuk bisa menjadikan sebuah fitnahan tersebut Agar supaya Namira pun disini secepat mungkin bercerai dengan Andrew Dan disitulah dimana Namira sendiri akan segera mengambil alih untuk bisa menikah dengan seorang Dennis Namun nampaknya guys rencana dari seorang Namira ini telah digagalkan oleh Dennis Angel begitu juga dengan Sakinah Karena nampaknya mereka bertiga ini sangatlah begitu cerdik Dan mengetahui tentang siasat rencana busuk dari seorang Namira Yang pada akhirnya kali ini Andrew pun akan tersadar Dan dia pun siapa mengetahui siapakah seorang Namira sebenarnya Karena Namira pun disini tidak pernah mencintainya Sehingga Andrew pun disini akan sangat murka sekali Dan bisa-bisa Andrew pun disini mengusir dan menampar seorang Namira Lalu bagaimana kealur cerita di episode mendatang guys Karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan kealur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangga baiknya Bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputaran sinetron Bida dari surgamu Dan namun sebelumnya juga guys Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan bida dari surgamu ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang peratas Nah guys kita sambung lagi di adegan selanjutnya Akankah kali ini kelakuan dari seorang Namira yang telah berpura-pura Kali ini akan semakin terlihat dan terbongkar di hadapan Andrew ya guys Semoga saja cepat terbongkar dan alur cerita pun gak kemana-mana Dan semakin muter-muter saja Kali ini Sakina pun bertemu dengan seorang Namira ya guys Sakina mengatakan kepada Namira apabila nantinya Dennis dan Angel telah menikah Namun dirinya akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak tersebut Di daerah Australia Dan dalam episode sebelumnya juga kita pun mengetahui Jika operasi tersebut berhasil Maka ia pun akan bisa hidup berdampingan bersama dengan Angel Ia akan menjadi sosok kakak dan adik kepada Angel Tentu saja guys perkataan dari Sakina ini membuat Namira tak percaya akan hal tersebut Namun kali ini justru Namira mengeluarkan sisi yang sebenarnya dari dirinya Namira mengatakan kepada Sakina bahwa ia tak terima dan tak akan tinggal diam Dengan pernikahan Dennis dan Angel Sebab perempuan yang tepat bagi Dennis adalah dirinya Menurut Namira yang dikatakan kepada Sakina Tak hanya itu juga ya guys Bahkan Namira pun mengatakan kepada Sakina bahwa ia akan melakukan berbagai macam cara Untuk bisa menggagalkan pernikahan Dennis dan juga Angel Namun sebaliknya Angel merasakan kesedihan yang sangat mendalam Dia sebenarnya tak menginginkan menikah dengan seorang Dennis Dalam cuplikan trailer hari ini kita pun disuguhkan Dimana nantinya guys disini Andrew pun akan sangat mendukung sekali Karena Pak Mario begitu juga dengan Ibu Lauja yang sangat begitu men-support Atas kesembuhan dari seorang Sakina Karena kali ini nampaknya Sakina pun akan berobat dibawa ke Australia Untuk segera mengangkatkan tumor otaknya tersebut yang ada di dalam otak Sakina Dan perihal ini membuat kita pun semua sangat begitu bersedih dan menangis ya guys Karena kondisi Sakina saat ini sangatlah begitu memilukan sekali Terlihat juga seorang Namira yang tak kunjung berhenti untuk bisa mendapatkan seorang Dennis Dimana ia pun selalu beruat ulah karena hal ini Dimana di episode sebelumnya ataupun tadi malam diceritakan Kalau si Namira ini telah mencebak seorang Andrew Berpose ataupun berfoto-foto bersama seorang wanita berada di sebuah hotel Ataupun apartemen milik teman dari si Namira sendiri Padahal ini semua adalah rencana dan bisikan rahasia dari seorang Namira Namun rencana tersebut sempat digagalkan oleh Dennis Begitu juga dengan Sakina ya guys Disitu dimana mereka pun sempat memergoki perempuan tersebut Dan pada akhirnya perempuan tersebut pun tidak memberikan sebuah bukti yang cukup kuat Untuk supaya bisa menjebak Andrew dan dirinya Disini juga kita pun diperlihatkan datanglah seorang salim yang sangat begitu kesal Dan murka sekali melihat Fadil yang saat itu sempat mengambil Selai rambut milik Fahidar yang sedang tertidur Disitu salim pun ingin memukul si salim Namun nampaknya datanglah ibu putri yang ingin meraih mereka Karena disini salim pun sudah bertobat Dan pada akhirnya salim pun ingin Membela kepada Fahidar agar supaya salim disini Bisa mendapatkan rambut dari seorang salim Yang nampaknya kali ini membuat Fadil pun akan cerah dengan kelakuan dan pelakuannya sendiri Dan apakah yang akan dilakukan salim kedepannya Begitu juga dengan Dennis dan Andrew Mungkinkah Andrew sendiri akan secepat mungkin menceraikan Namira dan kemungkinan besar Disini pernikahan antara Angel dan juga Dennis akan segera dipercepat Setelah operasi yang dilakukan oleh Sakinah di luar negeri Lalu bagaimana kalau cerita kedepannya guys Nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!